Ketika Allah itu mencintai hambanya, Allah itu malah memberikan ujian. Jadi ini yang jadikan kok urutnya mulusai, ura enak ujian nih. Mari bayaran bisko, ning lantai 6. Sing biasanya malam minggu, bisko ning lantai 6, wangit atau? Sing saiki kudunan, tapi rambutnya gamasonan, wangit atau? Ya, ngacung gak gue, ini cenggarangan-garangan wati wangit atau kakaknya ini. Ini tak kaya solusi, jengan nanti di kaya ujian. Ini rapopo ya, rapopo ya, rapopo ya, rapopo ya, rapopo ya, rapopo ya. Keluar niki asli ini rapatek sehat, tapi semperk, jengan tak sehat-sehatnya ini. Rapopo guli, benek, gitu. Si suung benek jadwal ini ngindunisai, ketahannya awak rakwat, ya wis, si jadwal ini ngindunisai. Rapopo ya, waw, waw, biasa. saya datang ke sini itu sudah ujian tiba-tiba suami di rumah ini malah aneh-aneh, malah selingkuh, malah piye, tenang maaf, gak temukan khawatir, tidak akan membahu agar, ketika Allah itu mencintai hambanya, Allah malah mendatangkan ujian terhadap hambanya, berarti ini jenenan di ujian khususnya Allah, ini berarti jenenan iku di krisnani khususnya Allah, itu jahil anjing Nabi, apabila panjenenan itu ketika mendapatkan ujian, kok mampu bersabar kepada Allah, maka Allah akan menjadikan panjenenan iku orang yang mulia, semisal ini info yang ada yang ada yang ada, jenenan pun terperikir kerja, jenenan berarti wang sabar, insya Allah, itu jenenan bahu, Allah akan mengangkat berajati panjenenan, jadi wang mulia wa imrodia istofahu, dan ketika panjenenan ridho dengan takdir Allah, ya Allah saya itu ditakdir kerja di Taiwan, jauh dari keluarga, saya oke baik-baik saja, ini akan saya terima, ya Allah saya itu ingin kerjanya AFT, tapi gilalah takdirnya kok mau peti wang tuwek, saya ridho disitu, oke, ini memang takdir dari Allah, ketika panjenenan mampu ridho, istofahu, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memilih panjenenan, menjadi orang yang istimewa, jenenan akan menjadi kekasih Allah, bekengane pusat, bekengane pusat, makanya kalau mendapatkan ujian dari Allah, kuncinya satu, positif ting-ting, ketika Allah menguji kita, berarti Allah cinta terhadap kita, dan ketika kita mampu bersabar, istofahu, Allah akan menurunkan kemuliaan di dalam diri kita, dan ketika kita mampu ridho, wa'imrodhiya istofahu, maka Allah akan memilih kita menjadi orang yang istimewa, siapa tahu, berkah keistikoman panjenenan dalam kebaikan di Taiwan, jenenan ini menjadi wali-wali kekasihnya Allah, menyebar agamanya Allah, di bumi yang minoritas Islam ini, bisa jadi, bukan suatu hal yang tidak mungkin, maka, kunci kebahagiaan yang nomor dua, adalah, sabar, akan ujian-ujian, dan jadinya Allah apa, di dalam surat An-Nahe, ayat 96, dan kami pasti akan memberi balasan kepada orang-orang yang sabar, lebih baik daripada apa yang mereka lakukan, jadi jenenan ini dua masalah, tapi jenenan kok gelap sabar, ini pusat ngedukne keajaiban, ngedukne balasan, daripada, lebih daripada apa yang panjenenan perjuangkan, jenenan semisal sabar, karena mendapat ujian batin, jenenan mampu menahan amarah panjenenan, insya Allah, Allah subhanahu wa ta'ala akan menurunkan nikmat, yang lebih daripada rasa sabar, panjenenan, meyesrok yaksud, barang siapa menanam, menanam pasti akan memanen, sopoh longinandur bakale pak, panen, Allah subhanahu wa ta'ala Muhammad, dan yang nomor tiga apa, ketika semua melakukan, ketika panjenenan ini kumwakoni doso, di lalak, neng-dengi kok rodo khilaf, seng wakoni doso, seminggu yang di rodo khilaf ya, ini neng-seng berdino barang, layak, rainel biskoti, ya oke, ya semisal jenenan ini kok kilaf, ya, wes ini diselini ya, seng nomor telun jenenan, gin penasaran, opo, diselini sulawatannya mas danu, yuk, ngacu gini ngacu, gin betoro, aku tak mau music, siap, beri Allah subhanahu wa ta'ala Muhammad, beri kekasih Allah, rambu Allah subhanahu wa ta'ala Muhammad, manusia yang ku puja, rambu Allah Muhammad, manusia yang ku cinta, rambu Allah Muhammad, maulaya sa'ali wa saring ta'iman, abadam, ala habi hibikah bayi, panikun, dihibi, luat habi hibikun, lakikun kesapa, ato yusikun liha, rambu Allah subhanahu wa ta'ala Muhammad, lalasi nalau wa ta'ala Muhammad, manusia puja, rambu Allah subhanahu wa ta'ala much, mandi-pano unto miej comme baamu na ku, Al-Fatihah 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 Al-Fatihah